Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini informasi lagi terkait masalah arteria dahlan saya ambil dari media online muslim tren muslim tren.com dengan judul belum selesai kasus kajati Sunda kini giliran kajati NTT ngamuk-ngamuk ke arteria dahlan saya marah besar belum selesai dari kasus kejati berbahasa Sunda kini arteria dahlan berkicau lagi soal kasus OTT jaksa di NTT hal itu disampaikan arteria dahlan dalam rapat kerja atau raker bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan jajarannya beberapa hari lalu Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Nusa Tenggara Timur atau NTT Yulianto langsung menanggapi pernyataan arteria dahlan menurutnya arteria dahlan tidak beretika tendensius dan rasis ketika orang itu tendensius atau tak beretika dan rasis dan tidak mau bertanya nanti akan dipermalukan sendiri kata kajati Nusa Tenggara Timur Yulianto dalam keterangan tertulis Jumat 28 Januari 2022 menurut Kajati NTT Yulianto sebagai anggota DPR RI yang memiliki hak imunitas harusnya arteria menanggapi kasus pengusaha yang kena OTT itu dengan etika atau menanyakan langsung perkara tersebut kepada Kajati NTT yang menanganinya sebab pemeriksaan yang dilakukan tim Jaksa Penyidik tindak pidana khusus Kajati NTT terhadap perkara rugaan korupsi melibatkan pengusaha itu tidak ada hubungannya dengan penangkapan Satgas 53 sesuai SOP kami sampai 30 hari kami beri waktu kepada yang bersangkutan kami cari alat bukti sekalipun sudah kasat mata begini kita tidak naikkan ke penyidikan ujarnya karena itu Yulianto marah besar kepada arteria dahlan yang menyebutkan bahwa kasus dugaan korupsi yang ditangani kejati NTT terhadap pengusaha Hieronymus Taulin satu minggu sudah dinaikkan ke penyidikan padahal kasus tersebut masih tahap penyelidikan makanya saya sangat marah ke arteria yang mengatakan seminggu naik ke penyidikan naik ke penyidikan apa sekarang masih penyelidikan ujarnya sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung atau Kejagung arteria dahlan menyinggung soal kasus OTT jaksa di NTT Kunrat Mantolas dan salah satu pengusaha Hieronymus Taulin arteria dahlan juga menyebut bahwa kajati NTT Yulianto merupakan jaksa tukang ancam seandainya Yulianto berdinas di Jawa Timur maka akan berurusan dengan dirinya selaku anggota DPR RI DAPIL Jawa Timur arteria dahlan juga menyebut bahwa kejati NTT melakukan kriminalisasi terhadap pengusaha dan arteria menyinggung suku Jawa khususnya di Jawa Timur demikian kawan informasi yang saya bacakan dari media online muslimtrend.com nah sekarang kita bahas sedikit nih ini arteria dahlan menyampaikan ya di depan publik terkait masalah kasus OTT jaksa dan pengusaha di NTT nah itu poinnya kemudian disini kejati NTT keberatan yang pertama yang seharusnya dilakukan oleh arteria dahlan menurut kejati NTT yaitu Bapak Yulianto adalah harusnya itu bertanya kepada kejati NTT yang menangani masalah ini bukan menjawab sendiri akhirnya salah nah itu itu poin pertama tuh iya kan ini pertama yang kedua ada disitu tantangan bahwa jika seandainya arteria dahlan masuk DAPIL Jawa Timur maka dia akan berurusan dengan kejati NTT ini ancaman nah berarti disini timbul pemahaman berarti anggota DPR RI DAPIL Jawa Timur dianggap lemah dianggap tidak bekerja dalam hal ini banyak yang bisa tersinggung ini ya bukan hanya kejati NTT yang tersinggung tapi bisa jadi anggota DPR RI DAPIL Jawa Timur bisa tersinggung ya dengan ucapan arteria dahlan ini itu poin kedua kawan poin ketiga menurut analisa saya sendiri ini jadi cambuk bagi anggota DPR RI yang lain ya ususnya yang ada di wilayah Jawa Timur apakah ya anggota DPR RI bisa berurusan dengan kejati sesuai dengan DAPIL apakah iya DPR RI ya anggota DPR RI pusat itu bisa berurusan langsung dengan kejati yang ada di provinsi atau bagaimana karena di provinsi kan sudah ada anggota DPR RI tingkat 1 yang selevel itu yang ketiga ini kan pertanyaan juga jadi saudara-saudaraku menurut sahabatku yang nonton video ini bagaimana tanggapan saudaraku terkait pernyataan arteria dahlan kemudian marahnya kejati NTT ini ya kan secara hukumkah secara prosedur atau secara apapun secara etika silakan saudaraku berikan tanggapannya pesan atau masukan namun disini saya juga menyampaikan sebuah pesan agar hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan pada saat menyampaikan sebuah tanggapan atau pesan atau masukan melalui kolom video ini terima kasih ini saja informasi kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih